Intro Dilansir dari portalislam.id Romy is the beginning of the end Sebuah pemberitaan yang mengagetkan mengundara di seantero nusantara Berita yang menyebut Roma Hurmuzi atau Romy Sapaan Akrabnya telah tertangkap dalam OTT KPK pada Jumat 15 Maret 2018 Memakai sudut pandang rogi gerung Dalam teorinya the beginning of the end Kasus Romy membuka banyak Kemungkinan yang bakal terjadi Dalam konstelasi politik Pilpres 2019 Yang digelar hanya dalam hitungan hari lagi Kemungkinan yang bakal terjadi Adalah olehnya kapal yang dinahkodai Erik Thohir yang membawa ambisi Untuk memenangkan pasangan Jokowi Dan Ma'ruf. Paling tidak ada Empat poin kemungkinan yang bakal terjadi Jika Romy benar-benar melakukan Tindakan korupsi yaitu Satu, kemungkinan Romy akan dicat Sebagai seorang koruptor Dua, kemungkinan Romy akan mengundurkan diri Atau dipecat dari posisinya Sebagai ketua umum partai P3 Tiga, kemungkinan elektabilitas partai Akan menurun dan ini sangat Membahayakan posisinya Untuk bisa lolos dalam Parlementary Tersholt Empat persen Empat, kemungkinan stabilitas TKN Paslon 61 akan terganggu Namun, saya rasa dalam hal ini Pengaruhnya relatif kecil Karena masih ada banyak para pengganti Yang secara kapasitas dan kapabilitas Tidak kalah dengan Romy Ujung dari semua itu adalah Mulai olehnya kapal yang dinahkodai Erik Thohir ini Dan ketika kapal ini masih saja dipaksakan Untuk terus berlayar Maka istilah yang paling tepat dalam situasi ini adalah The beginning of the end Atau awal dari sebuah akhir Apa itu karamnya kapal?